Bahan alternatif pengganti kantong plastik ini digunakan oleh Panitia Penyembelihan Hewan Kurban di Masjid Sirojul Munir, Kecamatan Pontianak Barat. Usai melakukan pemotongan, daging langsung dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Tak hanya di lingkungan masyarakat, salah satu hotel yang mengadakan penyembelihan hewan kurban juga menerapkan cara yang sama. Ketika daging kurban dibagikan pada warga, manajemen hotel membungkus daging dengan anyaman bambu. Perubahan ini menyusul surat edaran wali kota tentang meniadakan penggunaan kantong plastik saat idul adha. Sesuai anjuran dari suatu dari wali kota, Pontianak yaitu tidak menggunakan kantong plastik merupakan salah satu arahan dan juga kita mengikuti protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah itu Pak Bapak Edi Kamtono selaku wali kota Pontianak. Masyarakat membawa kantong mendiri dari rumah atau dengan bukus daun-daunan yang bisa langsung terurai. Memang ini menjadi tantangan ya, karena kan plastik lebih praktis dibandingkan menggunakan bahan yang lain. Tapi ini juga sudah berupakan arahan juga dari pemerintah pusat, bahwa kita coba mengurangi penggunaan kantong plastik untuk kebijakan sehari-hari. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi sampah plastik yang sulit diuraikan. Kedepan diharapkan masyarakat mulai paham dan menerapkan kebiasaan baru ini secara terus-menerus. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak